selain pewarisan antar kelas interface juga bisa mewarisi dengan interface yang lainnya interface dapat mewarisi interface lainnya menggunakan kata kunci extense jadi hampir sama dengan kelas kata kuncinya kita menggunakan extense nah perbedaannya jika kelas itu hanya bisa mewarisi satu kelas saja sedangkan interface itu bisa mewarisi lebih dari satu interface contohnya seperti ini misal kita memiliki sebuah public interface nama interface untuk mewarisi kita menggunakan extense diikuti dengan nama interface yang akan diwarisi koma interface yang lainnya jika lebih dari satu untuk lebih jelas sekarang kita coba praktekan di netbin sekarang kita buat sebuah project baru misal belajar pewarisan interface setelah itu finish sekarang pertama misal kita buat sebuah interface dimana disini misalnya makan tambahkan paketnya setelah itu finish disini kita tambahkan sebuah prosedur makan setelah itu kita simpan kita buat interface yang lainnya pilih japan interface pilih japan interface next misal minum setelah itu kita tambahkan lagi prosedur minum simpan setelah itu kita tambahkan lagi misal sekarang kita buat japan interface lagi misal disini kelas jalan kelas jalan setelah itu kita buat sebuah prosedur jalan nah sekarang kita buat interface yang keempat misal interface nya manusia setelah itu finish disini kita telah membuat sebuah interface manusia dimana misalnya dia akan extend makan mewarisi makan minum dan juga jalan simpan nah karena ini adalah interface jadi kita tidak perlu mendeklarasikan ulang si prosedur-prosedur yang ada dalam interface nya jadi kita cukup seperti ini saja nah sekarang misal kita buat sebuah kelas misal pilih java kelas misal kelas karyawan setelah itu finish nah kelas karyawan ini misalnya mengimplementasi manusia nah saat dia mengimplementasi manusia secara tidak langsung sebenarnya dia juga mengimplementasi seluruh feren manusia dimana feren manusia yaitu makan minum dan jalan jadi artinya ini sama saja dengan implement makan minum jalan seperti ini jadi sama saja dengan implement manusia nah karena sama dengan mengimplement makan minum dan jalan maka otomatis prosedur prosedur makan prosedur minum dan juga prosedur jalan itu harus dideklarasikan ulang di kelas karyawan nah untuk lebih cepat bisa klik sini setelah itu implement all abstract method nah otomatis semuanya diimplementasi sekarang kita hapus terus isinya sekarang coba kita tambahkan isinya makan minum jalan simpan selesai sekarang kita tes menggunakan java main kelas misal program setelah itu kelas program sorry paketnya program setelah itu finish disini misal kita buat karyawan k sama dengan new karyawan k jalan makan minum simpan coba jalankan hasilnya seperti ini jadi itu cara kita melakukan pewarisan ke interface yang lainnya dari interface manusia ke interface makan minum dan jalan jadi kita gunakan kata kunci extend diikuti dengan nama interface jika lebih dari satu gunakan koma dan otomatis saat kita membuat kelas yang mengimplement sebuah interface dimana interface tersebut memiliki parent interface maka mau tidak mau kita harus mendeklarasikan ulang seluruh metode yang ada di interface dia sendiri atau juga interface parentnya seperti makan minum dan jalan selamat menikmati